PEMBICARA 1 12 orang mewakili 5.000 orang yang hadir di sini Target PTSL pada tahun 2018 kami menyelesaikan APBN sebanyak 20.000 Sudah selesai dibagikan hari ini 5.000 Dan selanjutnya akan dibagikan secara berikutnya berlanjut Tahun depan tahun 2019 diharapkan kita akan menyelesaikan seluruh bidang tanah Yang ada di Jakarta Selatan sebanyak kurang lebih 60.000 Mudah-mudahan tahun 2019 seluruh RKI Jakarta atau wilayah Jakarta Selatan Tersertifikatkan bidang tanahnya keseluruhan Selamat menikmati! Terima kasih. Dan dana kelurahan itu untuk kota, karena di Indonesia itu ada kurang lebih hampir 100 kota yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu bukan hanya di desa saja yang perlu dana desa, tapi kelurahan juga diperlukan untuk memperbaiki selokan, untuk memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan. Tapi kok rame, itu juga heran. Ini dana ini untuk rakyat kok, untuk memperbaiki jalan di kampung, memperbaiki selokan yang ada di kampung-kampung. Kok jadi rame? Ini kan semuanya komitmen pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini. Mohon maaf, kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik, padahal kehidupan ini tidak hanya politik saja. Ada sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada. Kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik? Itulah kepandean para politikus mempengaruhi masyarakat, hati-hati, saya titip ini hati-hati, hati-hati, hati-hati. Banyak politik, politikus yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politikus yang santo loyo. Saya ngomong apa adanya saja, sehingga marilah kita saring, kita filter mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang betul, mana yang enggak betul. Masyarakat sekarang saya lihat sudah semakin pintar, semakin matang dalam bentuk politik, sehingga jangan sampai kita ini dibawa, dipengaruhi. Oleh politikus-politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita. Pengurusan sertifikat ini agak cepat juga atas kebijaksanaan pemerintah yang sekarang ini, Alhamdulillah, semua yang ada pada saat ini hampir keseluruhan sudah memiliki sertifikat. Kebetulan prosesnya ini sekitar kurang lebih dua bulanan, sudah sampai selesai. Dan kebetulan juga semuanya itu tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kita didatangi oleh pengurus RT setempat untuk ditanyai apakah kamu sudah memiliki sertifikat atau belum. Memang kita belum membuat, sudah lama. Akhirnya sekarang kita sudah punya. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih telah menonton!